Halo Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Promo The Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dong Washi Sing Chi Season 6 Versi Manua 417 ya guys Dan langkah baiknya, teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya, kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja, gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Asura dan Dewa akhirnya bisa berdamai Raja Gila pun kemudian meninggalkan istana surga karena saat ini ia akan melakukan rencana selanjutnya Terlihat kini Yutau lagi sibuk untuk menuliskan sejarah baru agar bisa dibaca dan diceritakan untuk para Dewa generasi mendatang Dalam perdamaian ini, Tata Gata adalah orang yang memiliki jasa paling besar Terlihat Tata Gata saat ini mengajak para prajurit surga untuk menyusun sebuah formasi Karena sebentar lagi ketiga Raja Asura yang lain akan tiba di istana surga Dan Tata Gata pun segera menyuruh mereka untuk segera bersiap Ia kemudian mengingatkan kepada semua para prajurit bahwa tugas mereka kali ini hanyalah bertahan sekuat tenaga Dan jangan sampai mereka salah serang karena beberapa Asura sekarang adalah teman mereka Tata Gata pun kemudian menyuruh sebagian prajurit untuk memfasilitasi para pasukan Raja Gila yang sekarang mereka lagi berkeliling di istana surga Siap, jawab mereka kompak Sedangkan Yutau pun masih terlihat terus mencatat kejadian ini Tapi tiba-tiba, Jenderal Barat pun datang dan langsung marah-marah guys Ia pun heran apa yang sebenarnya terjadi barusan di istana surga Jenderal Barat yang baru kembali dari pertahanan Barat melawan pasukan Raja Karakanta Tampaknya belum tahu kalau surga sudah berdamai dengan Asura Tata Gata pun disitu heran dengan sikap Jenderal Barat Yang datang-datang langsung marah-marah gak jelas seperti ini Jenderal Barat pun berteriak kepada Tata Gata Tentang apa yang dilakukan oleh Tata Gata selama ini Kenapa Asura sekarang berada di surga dan berjalan-jalan bebas Tata Gata pun dengan tenang menjawab Oh Jenderal Barat ternyata sudah kembali Kebetulan sekali, sekarang Anda dapat membantu pertahanan kami Jenderal Barat pun masih saja marah-marah Dan menganggap selama ini Tata Gata berdiri di sisi Asura Tata Gata pun tetap tenang dan mengiyakan perkataan Jenderal Barat Hal itu pun langsung membuat Jenderal Barat tambah marah Seketika ia pun langsung menarik baju Tata Gata Ia pun berteriak kalau Asura itu adalah musuh Dengan berkompromi dengan mereka Maka itu sama saja dengan mengkhianati surga Dengan sabar Tata Gata pun menjelaskan kepada Jenderal Barat Kalau orang-orang Raja Gila berada di surga Hal itu tak luput dari komitmen penuh Sang Kaisar Tak perlu kaku dengan aturan Karena ini demi kedamaian Dan tak perlu juga kita merasa dipermalukan Dan mempertahankan gengsi yang tinggi Karena sekarang kita telah bersekutu dengan aliansi Raja Gila Dan saat ini tugas mereka adalah menyerang Dan tugas kita adalah bertahan Karena kali ini kita akan berperang dengan 3 Raja Asura Dan itu semua demi kedamaian dunia Ucap Tata Gata Jenderal Barat yang keras kepala itu pun masih tetap saja marah-marah Tata Gata langsung mengatakan Kalau tampaknya Jenderal Barat perlu untuk semedi Agar emosinya bisa dikendalikan Hingga akhirnya Tata Gata pun malas berdebat dengan Pak Tua itu Dan ia pun pergi meninggalkan Jenderal Barat Dan bila berkenan Tata Gata pun mempersilahkan Jenderal Barat Untuk ikut dengan dirinya Membahas seberapa besar kerugian dari peperangan Yuta kemudian menuliskan dalam catatannya Kalau ribuan kebencian tak bisa diredam secara bersamaan Dan bersekutu dengan Asura Membuat banyak dewa moralnya terjatuh Dan sekarang ini Tata Gata pun pergi untuk menemui Dewa Sasin Ketika Tata Gata bertanya bagaimana kabarnya Dewa Sasin pun menjawab kalau ia baik-baik saja Lagian ia juga tak terlibat langsung dalam peperangan Dan dianggap tak berguna oleh semua para dewa Di situ Tata Gata mengatakan Kalau perang kali ini sangat berbeda Ia menyuruh Dewa Sasin untuk menarik mundur pasukan Namun Dewa Sasin malah menyuruh Tata Gata Untuk menemui Sang Kaisar Untuk membicarakan strategi apa saja yang Tata Gata miliki Apakah baik-baik saja dengan menarik mundur pasukan surga Mengingat Tiga Raja Asura akan memasuki surga Yuta pun mengaku kalau ia merasa takut Hingga menyebabkan tulisan di buku sejarahnya menjadi berantakan Tata Gata pun kemudian menyuruh Yuta untuk menulis di catatannya Bahwa kita para dewa akan mempercayakan perang ini kepada sekutu kita Karena saat Tata Gata bernegosiasi dengan Raja Gila Sang Raja yang awalnya meragukan ide dan rencana konyol dari Tata Gata Akan tetapi rencana tersebut berjalan dengan lancar Dan sekarang giliran kita harus percaya kepada rencana Raja Gila Yang akan menghadapi Tiga Raja Asura Tata Gata menyuruh agar tak terlalu ikut campur dalam peperangan Karena Raja Gila tak akan suka Percayalah padaku Karena aku memahami Asura Ucap Tata Gata Tata Gata pun lalu meneruskan Kalau ingin mendapatkan sekutu yang kuat Maka juga harus menghormati cara-cara mereka Terlihat dewasa Sin pun hanya terdiam Mendengar penjelasan Tata Gata Sin langsung beralih memperlihatkan pasukan gagak Raja Karakanta Yang menyerbu istana surga Dan saat ini mereka sudah sampai Dan siap untuk membantai para dewa guys Dan ini adalah awal dari peperangan yang sesungguhnya Terlihat juga pasukan dari Raja Fema Citrin Yang saat ini telah memanjat dinding istana surga Sampai di tempat ini Kebencianku mulai membara Para pejuang Asura Mari kita ubah tempat ini menjadi neraka Bakar dan musnahkan mereka semua Ujar Raja Fema Citrin Dan Raja Bandi Asura pun juga telah sampai Dengan tubuh raksasanya Ia pun langsung menginjak-nginjak Bangunan-bangunan di istana surga hingga hancur Ia sangat heran mengapa istana surga sangat sepi sekali Hei para dewa Datanglah kemari dan temui Raja ini Apakah kalian hanya ingin bersembunyi dan menunggu kehancuran Teriak Raja Bandi Asura Seketika hal itu pun langsung direspon oleh salah satu tetua surga Dasar Asura yang sombong Lihatlah aku ujarnya Dan terlihat disitu sudah ada beberapa tetua yang telah menyambut para Asura Mereka semua terlihat geram karena mereka menganggap Asura najis menginjakkan kaki di tanah surga Mereka juga sangat kesal dengan kesombongan para Asura Seketika mereka pun kompak mengangkat tongkatnya ke langit Dan dari tongkat itu keluar sinar cahaya yang mengarah ke langit dan langsung meledak seperti kembang api Dan dari ledakan itu keluar kepingan-kepingan emas yang menyatu Membentuk sebuah benteng yang mengelilingi istana surga Dan para prajurit pun segera berlari menuju tembok itu Mereka semua langsung menembakkan panah ke arah para Asura Seketika juta anak-anak panah langsung menghujani para Asura Para pasukan dari Raja Karakanta pun langsung berusaha menangkis semua panah-panah itu Sedangkan Sang Raja dengan santainya berdiri di atas gedung Ia menilai kalau ini adalah perjuangan terakhir para dewa Dan ia mengeluhkan para dewa yang telah kehilangan semangat juangnya Terlihat badannya pun tertusuk oleh beberapa anak panah Akan tetapi dengan tenang Raja Karakanta mencabut panah itu satu persatu dari tubuhnya Dan berkata kalau serangan ini hanya akan memperlambatnya sementara saja Dan terlihat para pasukan dari Raja Fema Sitrin pun juga membentuk formasi pertahanan Yang dapat menangkis hujan panah itu Sang Raja pun juga dengan tenang berdiri di situ dan menyemangati para pasukannya Dan ia mengatakan setelah hujan panah ini reda Maka mereka bisa menghancurkan pertahanan dinding dewa Dan mengobrak ngabri istana surga Sedangkan Raja Bandiasura pun malah tertawa dengan hujan panah itu Ia pun berlari dan menginjak-injak bangunan surga di situ Dan ia pun ternyata ancang-ancang Dan belar Ia pun mencoba menghancurkan benteng emas surga itu Seketika tembok itu pun langsung retak dibuatnya Sehingga para tetua pun jadi khawatir melihat hal itu Dan pang-pang-pang-pang Raja Bandi pun terus memukul tembok itu untuk menjebolnya guys Ia berkata kalau tembok ini sangat tak berguna Dan belar Dengan serudukan itu Tembok itu pun akhirnya jebel juga guys Dan setelah tembok pertahanan itu hancur Raja Bandiasura pun dikejutkan dengan aura membunuh sangat dasyat Yang familiar dari balik tembok itu Dan tiba-tiba Mak jedar Raja Bandiasura pun terlempar dari situ Sontak para pasukannya pun langsung terkejut melihatnya Sedangkan Raja Bandiasura pun berusaha menyeimbangkan tubuhnya yang terlepas itu Agar tak terjatuh Dan seketika ia pun berteriak Rahu Apa yang kau lakukan? Dan benar saja Ternyata barusan yang melemparkan Raja Bandiasura Adalah Sang Raja Gila Terlihat Raja Gila pun keluar dari lubang tembok itu dengan naga tunggangannya Ia pun langsung menantang Raja Bandi Untuk berduel dengannya atas nama Raja Asura Raja Gila berkata kepada Raja Bandiasura Kalau seharusnya sebagai Raja Asura harus siap dengan segala serangan yang datang Bukan malah terkejut seperti ini Raja Bandiasura pun langsung berteriak Hei ini adalah istana surga Dan mereka adalah musuh kita Musuh bersama hanya menurutmu saja Itu berbeda denganku Sahut Raja Rahu Dan ia mengatakan kalau Raja Bandiasura dan dua raja yang lain Tak melakukan perubahan apapun pada Asura Lanjut ia pun melompat dari naganya Dan bersiap menebaskan kedua pedang legendarisnya itu Dan Raja Gila berteriak kalau ia akan membunuh Raja Bandiasura dan dua raja lainnya Dan yang jadi korban pertamanya kali ini adalah Raja Bandiasura Seketika ia langsung menebaskan pedang iblisnya Terlihat muncul tebasan-tebasan yang dasyat Yang akan melahap Raja Bandiasura Dan kita berhenti sampai disini dulu ya guys Karena scene kemudian flashback ke beberapa hari yang lalu Terlihat di sebuah hutan ada yang bertanya kepada Raja Gila Apakah ia yakin akan membunuh ketiga Raja Asura Dan apakah Raja Gila yakin kalau dewa tak boleh ikut campur Dan ternyata yang bertanya adalah Tata Gata guys Yang menganggap kalau ini sangat beresiko Karena ketiga Raja Asura yang lainnya bukan orang yang lemah Sehingga Tata Gata menawarkan bantuan kepada Raja Gila Agar peluang menang semakin besar Tapi Raja Gila mengatakan kalau itu tak perlu Karena ini adalah pertarungan para raja Dan ia bertekad akan membunuh mereka satu persatu dengan tangannya sendiri Ia kemudian mengatakan Kalau yang bisa dilakukan Tata Gata dan para dewa sekarang ini Adalah mengawasi dan menahan dua raja lainnya saat Raja Gila berduel Tata Gata yang mendengar hal itu pun hanya bisa terdiam Terus bagaimana nasib para dewa Tanya Yutau khawatir Raja Gila pun menjawab Kalau ia berani jamin kalau para dewa surga akan baik-baik saja Raja Gila pun kemudian berpesan kepada Tata Gata Jika dirinya menang melawan dewa Asura Maka perjanjian damai ini akan lancar Namun jika dirinya kalah Raja Gila menyuruh Tata Gata untuk bekerja sama dan mengatur strategi Bersama para pasukan Asura yang berada di bawah pimpinannya Tapi kau yakin akan menangkan? Tanya Tata Gata Aku tak yakin Akan tetapi aku akan membuktikan ini di pertarungan Jawab Raja Gila Yutau pun disitu mengaku kalau saat ini ia sangat khawatir Karena jika Raja Gila kalah Maka semua usaha yang dilakukan selama ini akan sia-sia Tata Gata pun langsung menyuruh Yutau Untuk memberikan kepercayaan penuh kepada Raja Gila Tata Gata yang paham dengan Asura Lalu menjelaskan bahwa pertempuran Raja Asura Hanya bisa dilakukan oleh para Raja Dan tak ada satupun orang yang boleh ikut campur Dan Raja Gila pun ingin melakukannya sesuai dengan keinginannya sendiri Yutau pun mengakui kalau Raja Gila memang sangat hebat dan sangat berbakat Akan tetapi saat ini dia adalah Raja termuda dan Raja lainnya sangat berpengalaman Sehingga Yutau pun masih tak terlalu yakin apakah Raja Gila mampu mengalahkan Raja yang lain Tata Gata disitu tentu saja mengetahui akan hal ini Jika dipikir dengan logika pasti akan sulit Akan tetapi Tata Gata merasa yakin-yakin saja Jika yang melakukannya adalah Raja Rahu Sang Raja Gila Dan terlihat Raja Gila pun mengeluarkan semangat bertempurnya Dan ia langsung menebas tubuh Raja Bandi Asura Dan berteriak Semua tak ada yang mustahil bagiku Terlihat tebasan yang dahsyat itu langsung membuat Raja Bandi Asura terluka Dan mengeluarkan darah yang banyak dari tubuhnya Akan tetapi sayangnya Sin beralih ke cerita flashback sebentar ya guys Jadi pada zaman dahulu kala Setelah terbentuknya istana surga Tempat tersebut dihuni oleh banyak dewa Lalu ada dewa yang mengacau dan berselisih dengan dewa yang lain Sehingga membuat dewa itu diusir dari surga dan turun ke bumi Dan para dewa itu adalah leluhur para Asura Mereka sangat gila bertarung untuk menjadi yang terkuat Mereka sangat kejam dan saling membunuh satu sama lain Hingga akhirnya Asura ini terpecah menjadi beberapa kelompok Dan tiap-tiap kelompok memiliki rajanya masing-masing Dan Raja Fema Citrin adalah salah satu raja tertua Asura Mereka selalu bertarung dan menjadi lebih kuat setiap harinya Dan Raja kedua adalah Raja Karakanta Dan selanjutnya yang ketiga adalah Raja Bandi Asura Sebenarnya dahulu kala Raja Asura berjumlah banyak Akan tetapi mereka saling membunuh satu sama lain Hingga menyisakan tiga raja terkuat yang bahkan dewa pun takut jika berurusan dengan mereka Ketiga raja ini terus bertarung selama ratusan tahun Akan tetapi hasilnya tetap sama Tak ada yang kalah dan tak ada yang menang guys Hingga akhirnya datanglah era baru Asura Dengan munculnya Raja baru yang keempat Yang datang dengan kekuatan yang sangat hebat Ia telah membunuh banyak sekali nyawa yang tak terhitung jumlahnya Dan akhirnya naik tahta Siapa lagi kalau bukan Sang Raja Rahu Atau Raja Gila Atau Raja Lowho Terserah deh mau panggil yang mana Banyak banget namanya soalnya Dan ia merupakan Raja termuda di sepanjang sejarah Asura guys Dan hari ini Sang Raja Gila akan menyatukan seluruh Asura Dengan cara membunuh tiga raja yang lain Sehingga ia akan menjadi satu-satunya raja dari klan Asura Dan ini akan menjadi era baru Asura Dan scene langsung beralih meneruskan Raja Gila yang saat ini menebas Raja Bandi Asura Tebasan tersebut membuat banyak luka di badan Raja Bandi Asura Raja Bandi Asura pun sangat geram Dan menganggap Raja Gila telah bersekutu dengan surga Raja Gila pun mengatakan kalau itu semua tak penting Dan ia langsung menyuruh Raja Bandi Asura Untuk fokus pada pertarungan saja Atau ia akan mati Bocah sialan beraninya kau melakukan itu Teriak Raja Bandi Asura dengan marah-marah Dan tak akan mengampuni Raja Gila karena telah berkhianat Ia pun langsung mengeluarkan tembakan racun mematikan dari mulutnya Dan langsung mengenai tubuh Raja Gila Terlihat kulit Raja Gila pun kepanasan hingga melepuh Seketika Raja Bandi Asura pun langsung mencengkram tubuh Raja Gila Hanya dengan satu tangannya saja Raja Bandi Asura pun berkata Kalau racunnya itu akan melelehkan tubuh Raja Gila Sampai ke tulangnya dan membakar jiwanya Dan dengan sangat kesal Ia berteriak Kalau sang pengkhianat Asura harus merasakan kesakitan yang lebih dalam lagi Seketika ia pun langsung membanting tubuh Raja Gila ke tanah Dengan sangat keras Hingga tanah disitu berhamburan guys Para pasukan Bandi Asura pun sangat puas melihat hal itu Mereka mengatakan kalau barusan itu adalah serangan rajanya yang sangat mematikan Pasti Raja Gila akan modiar terkena serangan itu Lalu tiba-tiba Para pasukan Raja Gila tampaknya tak tinggal diam Terlihat pasukan penugang naga itu pun berbodong-bodong Datang dan akan menyerang pasukan Raja Bandi Asura Dan terjadilah pertempuran yang tak bisa dihindari lagi guys Raja Bandi Asura pun amarahnya sudah sangat memuncak Ditambah lagi ia sangat marah melihat pasukannya diserang oleh pasukan Raja Gila Seketika ia pun langsung mengumpulkan seluruh tenaganya Dan Weksor Ia pun langsung memuntahkan racun ganas yang sangat banyak dari mulutnya Kepada para pasukan Raja Gila disitu Racun pekat yang ganas itu membuat para pasukan Raja Gila pun panik Karena mereka sadar kalau terkena racun itu Maka tubuhnya akan hancur sampai ke tulang-tulang Dan benar saja Sebagian dari mereka pun terkena racun itu Seketika badannya langsung leleh dan hancur tinggal tengkoranya saja Yang sebentar lagi tulang-tulangnya juga akan hancur Akan tetapi tiba-tiba terdengar teriakan Raja Gila disana Ternyata Raja Gila pun belum mati guys Ia pun langsung memasang kuda-kuda dan mengangkat kedua pedang iblisnya Ia mengatakan kalau ia tak akan mati semudah itu Ia juga sangat geram karena Raja Bandi Asura telah meremehkannya Seketika ia pun langsung meloncat dan akan menebas Raja Bandi Asura Aku akan membunuhmu sekarang juga Hiat Dan scene langsung beralih ke istana surga guys Terlihat Kaisar Sitian beserta para dewa dan jenderal tinggi surga Serta para tetua pun sedang berkumpul Mereka saat ini sedang membahas pertarungan Asura Yang kali ini Raja Gila sedang berduel dengan Raja Bandi Asura Sedangkan kedua raja yang lain kali ini berusaha menjebel sisi pertahanan surga Dari sisi barat dan selatan Dan tampaknya para prajurit surga sementara masih bisa bertahan Salah satu prajurit disitu berpamitan untuk mengamati situasi Dan akan melaporkan perkembangan kejadian di medan perang Kaisar Sitian pun mengingatkan agar hati-hati dan berpesan kepada semua prajurit dan dewa Agar jangan ikut campur dengan peperangan Asura Salah satu tetua pun bertanya apakah pantas mereka mempercayakan surga kepada Raja Gila Jenderal Barat pun menyetujuinya Ia menganggap dari awal surga telah salah karena tak seharusnya mereka percaya kepada Raja Gila Sedangkan Jenderal Timur berpendapat kalau tak ada salahnya percaya kepada mereka Lagi pula ini tak akan merugikan pihak surga karena itu adalah perang saudara untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri Mendengar hal itu Jenderal Barat yang keras kepala itu pun membantah Dia mempermasalahkan karena pertempuran ini terjadi di surga Apalagi pihak surga tidak boleh menyerang dan hanya bertahan saja Ditambah lagi ia tak terima jika hanya mempercayakan semua ini kepada Raja Gila Ia takut jika Raja Gila kalah maka surga akan benar-benar kacau Tata Gata pun dengan tenang menjawab kalau ia percaya sepenuhnya dengan Raja Gila Gimana pendapatmu Sasin guanyin? Tanya Tata Gata Sasin pun sebenarnya juga tak yakin akan tetapi dia yang pernah bertarung dengan Raja Gila Tahu kalau Raja Gila kekuatannya tak sembarangan Jenderal Barat pun terlihat geram melihat Tata Gata dan Dewa Sasin yang selalu bersekongkol Jenderal Barat pun tetap ngotot dan menyuruh Sang Kaisar Untuk memberikan perintah menyerang karena tak bisa terus-terusan bertahan seperti ini Sang Kaisar pun dengan bijak langsung memberikan penjelasan Kalau pihak surga menyerang maka sama saja mengkhianati perjanjian damai Dan semua usaha mereka akan sia-sia saja Tata Gata pun juga kembali menegaskan kalau Kaisar benar Kita sudah berada di titik ini dengan susah payah Kenapa kita tidak bersabar saja dan menunggu hasil pertarungan? Ujar Tata Gata Kaisar pun kembali mengatakan jika Raja Gila berani mengambil keputusan Itu artinya ia punya keyakinan penuh Bagaimana menurutmu Jenderal Timur? Tanya Sang Kaisar Lalu ia pun menjawab kalau kekuatan Raja Gila tak tertandingi Sehingga itu tak perlu diragukan lagi Tapi lawannya juga bukan Raja Sembarangan Jenderal Barat pun menyelah lagi Jenderal Timur pun membenarkan hal itu Bahwa lawan Raja Gila bukan Raja yang lemah Karena dulu para dewa banyak yang mati oleh kekuatan racun Raja Bandi Asura Jenderal Barat pun juga teringat kalau Jenderal Timur dulu pernah melawannya berkali-kali Dan akhirnya mundur dan hal itu membuat para tetua pun ketakutan Sedangkan Tata Gata pun terus menyuruh mereka untuk tetap tenang dan menunggu hasil pertarungan ini Lalu tiba-tiba datanglah salah satu prajurit yang berlari masuk dengan tergoboh-goboh Ia melaporkan kalau Raja Gila saat ini berhasil memenggal Raja Bandi Asura Sontak saja hal itu membuat para tetua kaget Karena Raja Gila bisa menyelesaikan ini dengan sangat cepat Padahal peperangan baru saja dimulai Tata Gata pun hanya terdiam dan tak terkejut sama sekali Sedangkan Sang Kaisar tak menyangka akan hal itu Dan benar saja di Gerbang Utara Saat ini terlihat Raja Gila memenggal Raja Bandi Asura dengan pedang iblis yang menakutkan Sang Ratu dan Asura lainnya pun sangat kagum melihat kekuatan rajanya itu Dan salah satu dari mereka berkata kalau rajanya benar-benar monster Dia merasa beruntung karena rajanya tak pernah menjadi lawannya Terlihat kepala Raja Bandi Asura pun telah terpisah dan mencelat jauh dari tubuhnya Dari lehernya pun langsung keluar racun-racun yang ada Tubuhnya pun tumbang dan terjatuh ke atas tanah Perlahan-lahan tubuh Raja Bandi Asura pun berubah menjadi tubuh manusia biasa Kain hitam yang membungkus tubuhnya pun juga terlepas Kepala Sang Raja Bandi Asura itu pun masih bisa berkata-kata Ia tak menyangka dirinya dihabisi oleh bocah Asura kemarin sore Terlihat Raja Gila pun langsung mendekat dan mengambil kepala itu Ia mengangkatnya dan berkata Raja Bandi Asura kau sudah kalah Kepalamu sekarang sudah menjadi piala yang paling berharga untukku Dan kau akan selalu bersamaku Tapi tenang saja kau tak akan kesepian karena aku akan menebas kepala dua raja yang lain Dijelaskan kalau kebiasaan Asura ketika mereka mengalahkan lawan yang kuat Maka tengkoraknya akan ia gantungkan di tubuhnya sebagai piala Memenggal dua kepala raja yang lain Apa kau pikir itu gampang? Aku akan menunggumu di neraka Ucap Raja Bandi Asura yang tinggal kepalanya saja Tenang saja Raja Bandi Asura Kita akan bertemu lagi saat kau menjadi bintang di langit Jawab Raja Gila dan akhirnya Raja Bandi Asura pun telah benar-benar tewas Para pasukan Asura divisi Raja Gila pun langsung bersorak-sorai dengan kemenangan rajanya itu Sedangkan para pasukan Raja Bandi Asura mau tidak mau menghentikan perlawanan ini Raja Gila pun kini telah membuktikan dirinya adalah raja yang terkuat Asura sejatuhi Para pasukan Raja Bandi pun kini mengakui kehebatan Raja Gila Dan mereka kini bergabung menjadi pasukan yang tunduk kepada Raja Gila Informasi tentang kejadian ini pun langsung dengan cepat menyebar Dan kini Raja Gila pun sedang menuju ke dua raja yang lain Raja Karakanta yang mendengar kabar itu pun seolah tak percaya Raja Gila telah berkhianat Dan sekarang ia menyadari kenapa pasukan surga ditarik mundur dan bertahan Ternyata ini semua adalah strategi mereka Dan tak disangka Raja Gila pun sudah berada di depan Raja Karakanta guys Raja Karakanta pun disitu mengatakan kalau ia sudah menunggu Raja Gila Ia pun bertanya apakah benar sang Raja Gila saat ini telah berkhianat dan menjadi bawahan dewa Raja Gila pun langsung menegaskan kalau itu salah Karena ia sebenarnya berjalan di jalan Asura Ini adalah duel para raja Apakah kau lihat ada dewa yang membantuku Raja Karakanta pun mengaku sangat kecewa dengan sikap Raja Gila yang diam-diam membuat kesepakatan dengan surga Raja Gila pun tak memedulikan hal itu Karena yang ia inginkan saat ini adalah memenggal Raja Karakanta sama seperti Raja Bandiasura Raja Karakanta pun mengingatkan kalau efek dari racun Raja Bandiasura membuat tubuh Raja Gila kini menjadi lemah Seketika ia pun langsung mengeluarkan jurus ribu pedangnya dan berkata Kau mau membunuh dua raja berturut-turut Kau terlalu percaya diri Terima ini Seketika terlihat ribuan pedang-pedang yang siap akan membantai Raja Gila guys Sin kemudian beralih memperlihatkan para dewa surga yang saat ini digegerkan Dengan Raja Gila yang dapat menghabisi Raja Bandiasura dengan sangat cepat Tata Gata pun juga tak menyangka dan ini di luar perkiraannya Ia pun menganalisa kalau Raja Gila sengaja membuat cepat pertarungan ini Agar kedua raja tak sempat mengetahuinya Karena kalau mereka mengetahui dan bergabung Maka akan membahayakan dirinya Kaisar Sitian pun mengakui kalau Raja Gila melakukannya dengan sangat mulus Dia tak hanya mengatakan Tapi dia juga membuktikan Ucap Kaisar Sitian General Barat yang keras kepala itu langsung menyuruh sang kaisar Agar tak memuji Raja Gila berlebihan Karena bagaimanapun juga ia adalah anjing katanya Sang kaisar pun membela Raja Gila Kalau ia sekarang bukanlah anjing Karena ia sekarang adalah teman kita Ucapnya Kaisar Sitian kemudian mengatakan Kalau kini gerbang utara sudah aman Dan para prajurit surga saat ini sedang menahan Raja Fema Sitrin Agar tak mengganggu duel Raja Gila dengan Raja Karakanta Ia pun bertanya kepada Tata Gata Pendapatnya tentang pertarungan kali ini Tata Gata pun menjelaskan Kalau Raja Gila adalah tipe penyerang sekaligus kuat dalam pertahanan Hal itulah yang membuat ia mampu membunuh lawan dengan cepat Tapi cedera di dalam pertarungan sebelumnya Tak bisa diremehkan Karena Raja Karakanta yang juga merupakan musuh lama surga Sangat ahli dalam menggunakan senjata Dia juga sangat cerdas Dan ia adalah Asura paling tenang dan mematikan Tata Gata memprediksi Kalau Raja Karakanta pasti akan memfokuskan titik lemah dari Raja Gila itu Dewa Sasin pun menyahut Kalau inilah pertarungan yang sebenarnya Sedangkan Jenderal Barat ingin agar kedua Asura itu mati saja Dan biarkan Dewa yang membereskan sisanya Terlalu cepat kau bilang begitu Sahut Jenderal Timur Kaisar Sitian pun juga mengingatkan kepada semuanya Agar berjaga-jaga jika nanti Raja Gila kalah Lalu tiba-tiba terlihat lagi seorang prajurit yang berlari untuk melaporkan sesuatu guys Ia pun kemudian berkata Lapor pertarungan di Gerbang Selatan telah berakhir Raja Gila sudah memenggal Raja Karakanta Begitupun pasuhan Raja Karakanta juga sudah menyerah Hal ini langsung membuat Tata Gata dan Kaisar terkejut Mereka yang baru saja membahas hal itu Ternyata malah pertempuran berakhir secepat ini Sin langsung diperlihatkan Raja Gila yang masih berdiri dengan gagah Dengan dipenuhi oleh bedang-bedang Raja Karakanta yang menancap di tubuhnya Dengan aura membunuh yang lebih besar dari sebelumnya Dan yang mengejutkan lagi Tangannya saat ini sudah memegang kepala Sang Raja Karakanta Dan saat ini ia melangkahkan kakinya menuju ke Raja Fema Citrin Aku telah membuat kedua Raja menjadi bintang Dan kini aku membawa mereka bersamaku Ujar Raja Gila Raja Fema Citrin pun hanya terdiam Dan menatap Raja Gila dengan tatapan yang sangat dingin Raja Gila pun meringis dengan gigi taring yang lebih panjang dari sebelumnya Aura membunuhnya pun juga berkobar-kobar dari tubuhnya Dan ia berkata Kau yang terakhir Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa terus berkembang ya